musik nama saya Reza Pratama dari Wonogiri hari ini bawa apa? hari ini bawa kenari standar bebas dan murai 1 hari ini berapa nomor? kalau kenari alhamdulillah juara 2 dan 1 murainya juara 1 hari ini berapa ya mas? alhamdulillah mas menurut saya yang pencipta perhatian ini kan kenari mas nama kenarinya siapa? ini kenarinya dulu namanya pendekar terus diganti strom namanya pendekar ini asal mulanya? nah ini burungnya dari Malang mas ini sudah berapa tahun? ini di tangan saya sekitar 3 tahun setengah prestasinya berarti sudah banyak? ya alhamdulillah sudah banyak banget anak-anak burung, kenapa masnya ini tertarik dengan burung ini? burung ini tipikalnya konslet konslet? iya konslet jadi adu pintu tidak masalah tidak ada sirian warna sama sekali saat beli pertama itu ini masih bahan? masih bahan mentah total ya mas ini belian masih 8 bulan 8 bulan? iya gacor muda nah kenapa kau tertarik dengan burung ini waktu pertama kali? iya dari segi volume, durasi, sama cengkoknya ada kayak suara cibleannya gitu iya ini apakah ternaknya dari trak? mungkin gantangan atau sebut kalau ini kebetulan buli tertarik di postingan temen itu burung entah dari burung ternakan atau trak prestasi tidak tahu intinya cuma failing dari media sosial ya mas ya? oh iya mas dari media sosial gak kenal? oh enggak? iya failing ngomong-ngomong setelah di take over ya? iya siapa ini? mau jalan? ini rawatan seperti biasa mas cuma ini burung ini selingan sama buat pejahantan di rumah oh pejahantan? iya jadi sering buat kawinan sering buat lomba juga ini apakah pejahantannya untuk mengawin? enggak ada mas cuma kalau kebetulan di rumah betina-betina pada siap ya dikawinkan kalau enggak ya udah buat mainan gitu untuk rawatan seperti apa sih mas? rawatannya enggak enggak begitu rumit mas ini seperti burung-burung biasa gacoran di rumah gitu pagi dijemur ya kadang bundar gitu penting IS sawinya selalu ada jurnanya ini berapa jam? dari jam 8 sampai jam 10 tanpa pakan iya itu mandinya? mandinya setiap pagi sore iya untuk settingan lomba ini apa sih? kalau settingan lomba burung ini yang penting birahnya tinggi gitu sudah aman iya soalnya tinggi diapain mas? kalau saya pakainya jagung, telur, dan pakannya prestis iya itu mulai nyeting dari zamen di lapang? kalau nyeting sampai di lapangan aja oh berarti nambahan prestasi di lapangan? iya kurang 3 sesi di colok jagung biasa ini untuk prestasi burung ini yang paling berkesan di masnya ini? yang paling berkesan itu kemarin di Piala Raja Piala Raja Piala Raja itu masuk 10 besar cuma kalah tos belum iya tapi tahun ini mas ya? iya baru kemarin itu masuk Piala Raja kemarin ini ngomong-ngomong ini ini kan sudah 3 tahun mas iya dan sudah belikan tangan pernah belikan tangan? ya ini pernah ada yang nawar orang seragen sama Karanganyar sama Ngawi itu dulu pernah ditawar ya sepuluhan kurang lebih segitu cuma belum dilepas alasannya kenapa? alasannya ya cuma masih pengen bergantangan mas biar bisa jalan-jalan kemana-mana sama temen-temen ini ini di rumah jadi penjentan berarti anaknya sudah banyak ya? alhamdulillah sudah sudah pada lagu tapi apakah burung ini juga tidak mempunyai yang berkesan kalau anak-anaknya alhamdulillah juga ada yang prestasi juga mas tapi nggak semua burung kan ya juga bagus jadi ya tekan iya untuk pemasan untuk burung ini anakannya itu kemana aja? kalau paling jauh anakannya ini sampai dari Bandung iya masih ada stok? sementara ini mau minat? sementara ini belum soalnya betina pada mabung semua di rumah cuaca ini juga lagi nggak baik buat ternak kalau di rumah ada berapa asalnya? kalau betina ini ada 12 ekor mas iya nah mungkin ada nama breedingnya apa bisa disebut? kalau breedingnya ini itu nggak di ring ya mas oh nggak di ring? iya yang di ring cuma yang rasmi-rasmi aja untuk serinya di rumah ada seri apa? kalau di rumah itu ada seri AF F1 F2 YS sampai rasmi SFBB juga ada ada kontak person-nya di Facebook IG atau nomor HP bisa hubungi oh bisa kalau Facebook hubungi Risa Pratama Facebooknya iya kalau Risa ini belum hafal mas iya siap kebetulan hari ini udah selesai cuma 3 sesi ini macam righteousness אני dengan di sini gak apa papun kedua oke siap mas iya kalo saya Terima kasih.